Liburan musim panas di pedesaan. Apa yang bisa lebih baik? Damai, nyanyian burung, udara segar. Ya, dan tentu saja banyak kejutan. Menyenangkan duduk di atas rumput sambil membaca buku. Tapi sangat panas hingga tidak bisa bernapas. Kau perlu berlindung di tempat teduh. Ayo kita pasang tenda. Siapa yang menjalankan dunia? Wanita! Oke, lanjutkan perkemahan kita. Tapi tidak semudah itu. Kesabaran dan kerja keras akan membawa kesuksesan. Selamat datang, Jenny. Yeay! Tidak ada emas yang bisa tinggal. Siapa ya yang akan pasang tenda lain kali? Tapi sayangnya, sekelompok orang berisik selalu memilih tempat di mana tidak ada yang menginginkannya. Ibu muda ini mulai marah. Tentu saja dia marah. Dia baru saja menidurkan bayinya. Lalu anak-anak ini muncul. Hei! Tenanglah! Bayiku sedang tidur. Mereka tidak mengerti. Ya, dia perlu membawa senjata besarnya. Bangunlah, bayi. Ya, mereka akan tahu bagaimana rasanya. Kerja bagus. Bersiap untuk piknik adalah hal besar bagi wanita. Aku siap. Ayo pergi. Hei! Untuk apa kau bawa ban renang? Apa maksudmu? Ya, untuk berenang. Tapi kita tidak ke pantai. Tidak ada pantai, sungai. Bahkan tidak ada kolam. Hanya untuk berjaga-jaga. Ayo kita cek apa yang dia bawa. Catokan rambut di hutan? Tentu saja aku harus selalu terlihat cantik. Di sana kan tidak ada listrik. Ini justru semakin buruk. Dia pergi piknik membawa cermin yang besar. Bukankah cermin yang kecil sudah cukup? Oh, itu ide yang bagus. Kau bisa tenang. Kita harus pergi sekarang. Sebelum dia membawa barang-barang lainnya. Kau juga bisa bermain volley di taman. Tidak ada orang di sekitarmu. Jadi kau bisa buat suara sesukamu. Meskipun ada beberapa kerugiannya. Bolanya bisa kemana saja. Bahkan bisa tersangkut di pohon. Harus ada yang mengejar bolanya. Batu, gunting, kertas. Tony, kau bisa jadi pahlawan kami. Oh, dia seperti Tarzan. Dia dapatkan bolanya. Tapi sekarang dia harus turun. Untungnya teman-temannya di sana. Mereka siap menangkapnya. Wups. Tapi jelas mereka buruk dalam perencanaan. Serangga mungkin adalah musuh utama para pekema. Terutama adalah nyamuk. Itu dia lagi. Sepertinya salah satu monster penghisap darah ini benar-benar aktif. Dia mengikutiku. Tidak apa-apa. Temprotan bisa mengatasinya. Oh, menyenangkan ada di luar. Tapi berada di rumah lebih baik. Setidaknya tidak ada nyamuk. Atau ada? Makhluk itu lagi. Ah, balang aku. Orang-orang mendapat inspirasi di luar rumah. Kenapa sekarang tidak melukis wajahmu saja? Tinggal sedikit lagi. Ini dia. Wuhu! Sekarang kau bisa sedikit berolah raga. Oh, tidak. Bolanya pergi jauh. Tepat menuju ke beberapa lebah. Oh, ini sakit. Sepertinya kita harus selesaikan lukisannya. Konsekuensi berteman dengan para lebah sangatlah jelas. Sungguh menyenangkan duduk di luar rumah. Menikmati camilan. Minum anggur. Meskipun membuka botolnya adalah sebuah masalah. Terutama ketika tidak punya pembuka botol. Kau harus gunakan apapun yang kau punya. Memanaskan botolnya tidak berhasil. Bahkan hal yang tidak terduga bisa jadi berguna. Logika yang bagus. Hak sepatu Jenny berhasil sempurna. Mari kita minum. Mencari tempat piknik sempurna mungkin adalah hal yang paling utama ketika kau pergi ke pedesaan. Bagaimana kalau di sini? Aku rasa tidak. Di sini tempatnya bagus? Hmm, tidak. Ini terus saja terjadi. Sampai mereka sudah kemana-mana. Bingo! Ini tempat kita. Terlalu lama berjalan kita jadi lapar. Ayo makan. Hanya saja, di mana makanan kita? Bagaimana bisa kau membawa semuanya selain makanan? Ini membuat kita harus menjadi pemburu. Ya, tidak mudah mendapatkan mangsa. Kau bisa menikmati makanan untuk jiwa. Dengan mengagumi alam misalnya. Sepertinya piknik kali ini akan sempurna. Kita pilih tempat yang bagus dan tidak melupakan apapun. Kita hanya perlu mengeluarkan bawaan kita dan semua akan menjadi sempurna. Hmm, hidup itu indah. Tapi, kemana pisangnya pergi? Ini jawabannya. Piknik di sarang semut bukanlah ide yang bagus. Ayo pergi dari sini. Yoga dan udara segar, kombinasi yang sangat bagus. Peregangan memiliki arti yang khusus. Harmoni yang penuh antara jiwa dan tubuh. Tapi tidak semua orang tercerahkan. Tony lebih mengurusi perutnya. Bermeditasi saat ada orang mengunyah keripik? Itu sangat mengerikan. Hei, kau hanya makan udara? Ayo bergabung. Tawaran yang menggoda. Hmm, ini enak sekali. Kau harus mengambil langkah pertama. Lalu menikmatinya sendiri sesukamu. Bersuah foto yang bagus adalah tantangan. Saat mencari sudut yang terbaik, yang lain tidaklah penting. Masuk ke hutan untuk melanjutkan pengambilan foto? Kenapa tidak? Tapi jatuh ke semak-semak berduri? Jelas itu tidak ada dalam agenda hari ini. Ngomong-ngomong, kau bisa dapat suah foto keren. Tagar, perih hutan. Sampai kapan dia akan berada di hutan? Dia pasti sangat mencintai suah fotonya. Aku mungkin bisa tertidur di sini. Oh, akhirnya. Aku rasa pemotretannya berhasil. Cuaca berubah sangat cepat. Tadi masih panas. Dan tidak lama setelah itu hujan. Lari ke tenda. Tapi ada yang menunggumu. Nyamuk favoritmu. Benar. Itu dia. Aku sangat mengenali bunyinya. Harus berada satu atap dengan musuh? Tidak mau. Kita harus cari tempat sembunyi lainnya. Makanan terbaik saat piknik adalah roti lapis keju. Dengan saus tomat tentunya. Hal utama membuat sausnya keluar dari botol. Kocok lebih kuat. Tidak mau keluar. Berarti kau harus kuat. Wups. Piknik ini berubah menjadi film horor. Bukankah lucu? Badai pasti akan berlalu. Suka menghabiskan waktu di luar rumah? Apa yang kalian bawa saat piknik? Beritahu di kolom komentar. Sukai video ini, berlangganan Trum Trum Wow, dan klik belnya untuk mengikuti sketsa lucu yang baru dari kami.